Ia pemirsa 1 Mei diperkati sebagai Hari Buruh Internasional. Dalam peringatan ini, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Provinsi Jambi menyuarakan tuntutan para buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Provinsi Jambi menuntut dua isu utama dalam memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional 2024 pada Rabu 1 Mei 2024. Dua isu tersebut yakni mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Hostum yang merupakan singkatan dari Hapus Outsourcing Tolak Upamura. Korwil KSBSI Jambi Roy Dapada menyampaikan jika adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak sekali mendekradasi hak-hak buruh, penetapan upah tidak lagi didiskusikan kepada Dewan Pengupahan yang ada di Provinsi dan Kabupaten Kota. Dikarenakan saat ini penetapan upah berdasarkan keputusan dari Menteri. Roy Dapada juga memamparkan jika penetapan upah minimum saat ini hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja. Menurutnya yang harus menjadi dasar penetapan upah minimum ialah kebutuhan pokok. Selamat datang kawan-kawan pada hari buruh 1 Mei 2024 ini. Jadi memang kita sengaja membuat acara ini senang. Kenapa kita harus ambil senang? Melakukan senang. Yang pertama sesuai dengan tema perayaan hari buruh ini, tema perayaan hari buruh tahun ini adalah Menteri Ketenaga Kerjaan yang langsungnya membuat kerja bersama wujudkan pekerja buruh yang kompeten dan tagline May Day is Trumpy Day. Jadi harapannya semua buruh yang ada di Indonesia ini harus terampil karena ke depan kita akan bersaing dengan pekerja-pekerja online ya. Selain itu juga, para buruh mendesak untuk mengadvokasi penghapusan praktik outsourcing atau sistem kontrak dan penolakan upah murah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak buruh dan memastikan kesejahteraan mereka di masa depan. Pada tahun ini, KSBSI menggelar perayaan hari buruh 2024 dikemas dengan berbagai kegiatan positif seperti senang bersama, sosialisasi jaminan kehilangan pekerjaan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan, serta dimeriahkan dengan door price menari. Terima kasih.